Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ismi Susi Lawani Kelas 10 OTKP 1 Abasnya 16 Saya akan mempersentasikan tugas-tugas Arimikrasi dan Fusi Manajemen Pengertian Manajemen Pengertian Manajemen Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno manajemen Yang dipilih memiliki arti seni Melaksanakan dan mengatur Secara etimologis manajemen berasal dari Kata Manager atau Inggris Manager Italia Dan bersumber dari perkataan latin Manus yang berarti tahan Dapat juga diartikan sebagai Pemimpin, membimbing, dan mengatur Berikut ini adalah Pengertian manajemen yang ditemukan Oleh para ahli Ricky W. Griffin Dalam bahan ajarannya Manajemen mendefinisikan Manajemen sebagai sebuah proses Perencanaan, pengorganisasian Pengordinasian, dan Pengontrolan sumber daya untuk mencapai Sasaran goals secara efektif dan efisien Efektif berarti tujuan dapat dicampai Sesuai dengan perencanaan Sementara efisien berarti tugas yang ada Diraksanakan secara benar Teror dan isir Dan sesuai dengan jadwal Geogre R. Ferry PHD Dalam bahasa ajaran Principles of Management Menyatakan bahwa Manajemen adalah pencapaian Suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Melalui usaha-usaha Orang-orang lain Harold Kohns dan Curie O. Benel Dalam bahasa ajarannya Principles of Management Menyatakan bahwa Manajemen adalah fungsinya mencapai sesuatu Melalui orang-orang E. F. L. Bridge Dalam bahasa ajarannya Manajemen menyatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses Dan lebih khusus adalah suatu proses sosial Manajemen adalah sesuatu yang dilakukan orang Dalam hubungannya dengan orang-orang lain M. Brown Dalam bahasa ajarannya Effective Work Management Mengungkapkan bahwa Manajemen adalah penggunaan orang-orang Uang, perlengkapan bahan-bahan Dan metode-metode yang efektif Untuk mencapai suatu tujuan tertentu Dari beberapa pengertian yang telah Dikebukakan di atas Dapat disipulkan bahwa Manajemen adalah suatu proses Untuk mencapai suatu tujuan Yang dilakukan dengan menggerakkan orang-orang Pendapat yang menyamakan Arti administrasi dan manajemen William H. Neumann Menyatakan bahwa Apa yang dimaksud dengan administrasi Termasuk pula dalam arti manajemen M. E. D. Mo Mendefinisikan administrasi atau manajemen Adalah suatu pendekatan Yang terencana terhadap Pemecahan semua Macam masalah yang kebanyakan terdapat Pada sejadar individu atau kelompok Baik negara maupun swasta Pendapat yang membedakan arti administrasi Dan manajemen Dalton M. Nikster Ferlan menyatakan Administrasi ditujukan pada penentuan Tujuan pokok dan kebijaksanaan Sedangkan manajemen ditujukan pada Perlaksanaan kegiatan untuk Menyelesaikan atau mencapai tujuan Dan perlaksanaan kebijaksanaan Or the white set Administrasi adalah suatu proses Dan bahan yang bertanggung jawab Terhadap penentuan tujuan Sehingga terdapat kerjasama yang teralah Dalam usaha mencapai tujuan organisasi Satu Staffing atau melengkapi tenaga kerja Staffing adalah salah satu fungsi manajemen Berupa penyusuran personalia Pada suatu organisasi Sejak dari merekrut tenaga kerja Pengembangannya sampai dengan usaha Agar setiap pegawai berdaya guna maksimal Kepada perusahaan Dua Commanding atau directing Pemerintah Commanding atau directing adalah Fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha Memberi mendingan Saran, perintah-perintah Atau instruksi kepada bawahan Dalam melaksanakan tugas masing-masing Agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar Bertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula Tiga Book getting atau menyusun anggaran Book getting adalah fungsi manajemen Berupa pengistisaran sistem anggaran keuangan Baik itu sistem keuangan untuk jangka pendek, menengah maupun panjang Empat, reporting atau pelaporan Reporting adalah salah satu fungsi manajemen Berupa penyampaian, perkembangan atau hasil kegiatan Atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan Dengan tugas dan kungsi-kungsi kepada pejabat yang lebih tinggi Pelaporan dilakukan secara lisan atau tertulis Sehingga penerima laporan dapat memperoleh gambaran Tentang pelaksanaan tugas pegawai yang memberi laporan Lima Forest casting atau peramalan Forest casting merupakan kegiatan meramalkan Memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan Yang akan terjadi sebelum satu rencana yang lebih baik Yang lebih pasti dapat dilakukan Guna melaksanakan manajemen secara efektif Dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan Diperlukan alat-alat ala TOLS TOLS merupakan syarat suami usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan TOLS dikenal dengan istilah 6M Yang terdiri atas hal-hal berikut ini Men atau manusia Man atau manusia Materials atau bahan-bahan Mencines atau mesin-mesin Metodes atau metode material Tujuan manajemen Satu, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif dan efisien Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulangan situasi Serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan dalam perasaan strategis Tiga, senantiasa memperbarui strategis yang kita rumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal Tiga, senantiasa meninjau kembali kekuatan penerbangan peluang dan ancaman peluang yang ada Lima, senantiasa melakukan informasi atas kegiatan Inovasi atas kegiatan sehingga kita hidup Hidup kita lebih teratur Sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb